Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Pada video ini kami akan membahas materi yang berjudul Pantun Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Yang pertama ada Aisyah Alifazahra Yang kedua ada Efri Tauli Triwira Diva Simanjuntab Yang ketiga ada Marta Yosepin Simurangkir Yang keempat ada Naura Salsabila Nasution Dan yang terakhir ada saya sendiri Putri Amalia Pratama Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya Di video ini, kami akan menjelaskan 6 subjudul Yang akan dijelaskan oleh masing-masing teman kelompok saya Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan dari Pantun Yang kedua ada jenis-jenis Pantun Yang ketiga penjelasan dari struktur dan unsur Pantun Yang keempat peranan dan fungsi Pantun Yang kelima ciri-ciri Pantun Dan yang terakhir contoh dari Pantun Pantun adalah salah satu jenis puisi yang berasal dari Indonesia Pantun memiliki sajak AAB-AB Dan Pantun masih memiliki pengertian yang sama dengan Umpama Pantun biasanya dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan perasaan moral, kasih sayang, bahkan kritik sosial Setiap perkara sastra yang dibuat tentunya mempunyai peranan dan fungsinya Begitu juga Pantun Pantun memiliki peranan dan fungsi sebagai berikut Yang pertama, Pantun tercipta sebagai alat memelihara bahasa Yang kedua, jika orang masih melestarikan Pantun Itu berarti dia sudah berusaha menjaga fungsi kata dan mampu menjaga alur berpikir Karena sebelum membuat Pantun jenis apapun Seniman Pantun akan membeli kata yang cocok untuk Pantun tersebut Yang ketiga, Pantun melatih seseorang berpikir terkait makna yang akan disampaikan Kata yang diucapkan pada orang yang dituju supaya tidak menyakitkan Yang keempat, orang yang berpantun akan berarti berpikir asosiatif Dia akan sangat diliti dan hati-hati dalam mengambil tatanan kata Karena kata yang dipilihnya akan saling berkaitan dengan kata yang lain Yang kelima, dalam segi pergaulan, Pantun mempunyai fungsi yang kuat Itulah yang mencari sebab Pantun tetap enak untuk dihengangkan dalam berkomunikasi Yang keenam, Pantun juga menunjukkan kecepatan dalam berpikir serta memainkan kata-kata Secara umum, peran sosial Pantun menjadi alat penguat penyampaian pesan Dan yang ketujuh, Pantun bisa menjadi penjaga dengan sebagai media kebudayaan Untuk memperkenalkan juga memastikan nilai-nilai adat istiara tetap ada Seperti di Nusantara, Sumatera Barat, tepatnya suku Minangkabau Pantun digunakan dalam berbagai acara adat Baik, selanjutnya ada ciri-ciri Pantun Pantun memiliki ciri khas bahasa yang amat kental Yang pertama, yaitu tiap bait Pantun terdiri atas 4 baris Pantun memiliki aturan yaitu tiap baitnya hanya memiliki 4 baris Tidak boleh lebih maupun kurang Karena jika lebih atau kurang, maka tidak akan memiliki struktur Pantun Tiap baitnya berisi untayan kata-kata dalam satu gagasan Dan memiliki siri khas tersendiri Bergantung pada jenis Pantun tersebut Yang kedua, ada tiap baris berisi 8-12 suku kata Karena pantun merupakan karya yang singkat Maka tiap baris dibatasi suku katanya Yaitu berisi 8-12 suku kata Sehingga kata kali yang disampaikan bisa padat dan jelas Yang ketiga, bersaja AB-AB Rimia atau juga bisa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat pada puisi Sajak sangat kental kaitannya dengan puisi lama, termasuk Pantun Sajak ini menjadi siri khas yang sangat kuat pada Pantun Yaitu bersaja AB-AB Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran Siri khas Pantun yang membuatnya begitu unik dan mudah diingat adalah baris pertama dan kedua berisi sampiran Sampiran ini merupakan pengantar yang puitis Namun juga bisa terdengar jenaka Bagian ini biasanya tidak berhubungan dengan isi Namun menjabarkan peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Yang keterakhir dari siri Pantun yaitu Baris ketiga dan keempat berupa isi Jika baris pertama dan kedua merupakan sampiran atau pengantar Maka baris ketiga dan keempat merupakan isi dari Pantun Isi merupakan bagian yang menjadi maksud atau tujuan dari Pantun tersebut Gagasan dalam isi tentu berbeda-beda Tergantung dengan jenis Pantun yang tersebut Jenis-jenis Pantun Pertama, Pantun Nasehat Pantun Nasehat merupakan jenis Pantun yang berisi mengenai himbuawan atau anjuran Disampaikan sebagai petua atau pelajaran hidup yang positif tentang berbagai nilai kebaikan Dan budi bekerti di kehidupan sehari-hari Pantun ini bertujuan untuk mendidik dengan memberikan pesan atau nasihat moral untuk lebih baik dalam kehidupan Dua, Pantun Agama Pantun Agama merupakan Pantun yang berisi nilai-nilai kebaikan yang berpedoman pada ajaran agama Pantun yang berisi tentang nasihat atau makna penting tentang agama dapat dijadikan dalam memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca untuk senantiasa berbuat baik yang sesuai dengan ajaran agama Ketiga, Pantun Remaja Pantun Remaja merupakan pantun yang ditujukan untuk anak muda Pantun ini biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, hubungan rumah tangga, perasaan seperti kasih sayang, iri, iba, dan nasib diri Keempat, Pantun Teka-Teki Pantun Teka-Teki merupakan jenis pantun yang berisi mengenai teka-teki umumnya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk bisa menyebak jawaban teka-teki dalam isi pantun Kelima, Pantun Jenaka Pantun Jenaka adalah pantun yang memiliki isi lucu atau humor Pantun Jenaka banyak digunakan untuk menghibur orang lain Pantun ini bertujuan untuk menghibur, pendengar, dan juga untuk mencairkan suasana Keenam, Pantun Kiasan Pantun Kiasan merupakan jenis pantun yang berisi mengenai kiasan pada umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat Pantun Kiasan bertujuan untuk menyampaikan tentang apa saja menggunakan kata kiasan dan bukan berarti makna sesungguhnya Pantun yang satu ini biasa digunakan untuk menyampaikan nasihat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Ketujuh, Pantun Pribahasa Pantun Pribahasa merupakan pantun yang baris isinya mengandung pepatah, perumpamaan, atau idiom sebagai cara untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat Pantun Pribahasa dapat dikatakan juga adalah suatu bentuk Pribahasa yang dibunyikan dengan gaya pantun Yang kelima ada pembahasan mengenai struktur pantun Yang pertama, Bait Bait merupakan jumlah baris yang terdapat dalam sebuah pantun, misalnya dua baris dan empat baris Yang kedua, Baris Baris merupakan kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan dapat membentuk sampiran ataupun isi Yang ketiga ada kata Kata merupakan gabungan dari suatu kata yang memiliki arti Yang keempat, Rima Rima merupakan pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun Yang kelima, Sampiran Terletak pada baris pertama dan kedua yang merupakan awal dari sebuah pantun atau bisa disebut dengan pengantar pantun dalam menjelaskan tujuan akhir Yang keenam, Isi Isi merupakan bagian pantun yang terletak pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi atau kandungan pokok dan tujuan dari pantun tersebut Unsur-unsur pantun terdiri atas dua yaitu Pertama, unsur intrinsik Pada unsur ini terdapat tokoh, tema, amanat, setting atau tempat dan waktu, alur, dan sebagainya Cirikas pantun dalam unsur intrinsik adalah Rima Rima dalam pantun memiliki akhiran yang serupa Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik Unsur yang berasal dari luar struktur pantun Unsur ini menjadi bagian yang sangat penting karena menentukan isi pantun dan menjadi penguat dari unsur intrinsik Unsur ekstrinsik dalam suatu pantun bisa berupa adat, norma, dan nilai yang berlaku di suatu masyarakat Unsur ekstrinsik bisa digunakan untuk mengarahkan gaya bahasa dan makna yang bisa didapat di dalam isi pantun yang dibuat tersebut Pada video ini akan membahas mengenai contoh pantun Pada penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan ada tujuh jenis pantun Dari tujuh jenis pantun itu, setiap pantun memiliki contoh yang berbeda-beda Dan makna yang berbeda Yang pertama, yaitu contoh pantun kiasan Contoh kedua Kayu jati dibuat papan Burung puyuh jauh menghilang Padiku tanam dengan harapan Tumbuh pula rumput hilalang Contoh dari pantun Yang kedua, contoh dari pantun jenaka Ada lomba makan gerupuk Minum susu bikin badan sehat Siapa bilang sahabatku gemuk Itu supaya lebih gampang dilihat Contoh yang kedua Sayur yang busuk harus dibuang Lalu ambil dua siung bawang Seandainya teman seperti uang Palsu aslinya cukup diterawang Yang ketiga, contoh dari pantun teka-teki Kucing hitam sedang makan Anak kecil main Tamiya Jika aku hanya di pojokan Mengapa aku bisa keliling dunia? Jawabannya adalah Rangkul Contoh yang kedua Mahkota cantik di atas kepala Putri cantik memakan nanas Bentuknya bulat seperti bola Sukanya mandi di kolam panas Jawabannya Tahu bulat Yang keempat, contoh pantun agama Jika sakit, segera belilah obat Minumlah obat agar cepat sehat Jangan sampai tinggalkan sholat Kalau kita ingin selamat di akhirat Yang kedua, alangkah lejatnya anggur malaga Terasa manis, asam rasa buahnya Jika kita ingin masuk surga Carilah pahala sebanyak-banyaknya Yang kelima, contoh pantun cinta atau remaja Bangun tidur pagi-pagi Bangun tidur pagi-pagi Makan bubur bukan nasi Kuakui sepenuh hati Kaulah abang pujaan hati Contoh yang kedua Sungguh besar si pohon sagu Namun tak ada yang berkayu Janganlah abang bimbang dan ragu Karena cintaku hanya untukmu Dan contoh pantun yang keenam adalah pantun nasihat Pakcanyol membeli jamu Jamu untuk tambah tenaga Giatlah engkau mencari ilmu Agar menjadi bekal di hari tua Contoh kedua Seekor monyet sedang termangu Pisangnya hilang diambil pemburu Patuhilah nasihat gurumu Beliau juga adalah orang tuamu Dan contoh pantun terakhir yaitu Pantun pribahasa Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ketepian Bersakit-sakit terdahulu Bersenang-senang kemudian Dan yang terakhir Bila ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Bila ada umur yang panjang Bolehlah kita berjumpa lagi Inilah penjelasan akhir Dari kelompok kami Bila ada kesalahan kata atau kalimat Dalam pengucapan Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh